Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan Adli disini teman-teman Kali ini Adli tidak lagi menggunakan nama Adli ke Motovlog tapi Adli mengganti nama channel menjadi Adli saja Oke teman-teman disini Adli sudah memakai motor distrik Polyton Fox Air dan ingin mencoba memberitahukan cara charge motor Polyton Fox Air ini dengan baik dan benar agar baterainya tetap sehat ya teman-teman Disini Adli menggunakan kabel Roland merek TN Master dan ukurannya itu 2x0,75 mm Karena charger motor ini memakan daya 800 sekian watt Jadi kabel dan colokan itu harus yang seperti ini ya yang harus yang kuat Kalau menggunakan kabel yang tidak bagus itu akan meleleh karena panas ya Baik langsung aja kita ke alat charge nya ini alat charge nya Tipenya PC 840 Keluaran dari Polytron ya teman-teman Nah disini inputnya itu 5A dan outputnya itu 10A ya teman-teman 84V Nah agar baterainya sehat kita harus mengecas motor ini dengan baik dan benar Enggak asal-asalan untuk ngecasnya ya Yang pertama ini ada colokan M23 nya yang akan kita colok ke motornya Arus yang ini dulu ya step awalnya Pertama harus dicolok ke motornya Sampai bunyi klok Pastikan sudah masuk keseluruhan jangan sampai kendor ataupun miring ya teman-teman Kemudian kita tinggal colokkan ke kaburolan yang udah dicolok ke aliran listriknya ya teman-teman Sampai lampunya ini berkedip warna merah dan kipas dalamnya itu menyala berbunyi seperti ini ya Jika dari 0% sampai 100% motor ini butuh waktu 4 sampai 5 jam untuk sampai ke 100% ya teman-teman Disarankan untuk mengisi baterai tidak kurang dari posisi 20% Jadi ketika kamu temui baterai pada posisi 20% maka harus diisi ulang baterainya Kemudian pastikan motor ini terisi dayanya ya Seperti ini dia akan jalan persentasenya Nah ketika baterainya penuh Indikatornya akan berwarna hijau dan kipas dalamnya ini mati ya teman-teman Berarti tandanya motor ini harusnya sudah terisi penuh 100% Nah benar saja ini sudah 100% berarti aman ya Jadi untuk menjaga kesehatan baterai ini harus seperti itu caranya ya Nah disini jangan dicabut yang soket M23nya Tapi dicabut dulu colokan yang ke rolan Nah ini harus dicabut terlebih dahulu Sebelum mencabut soket M23 yang ke motornya Setelah itu baru cabut soket yang di motor Ini soket M23 ya Jangan lupa diputar yang biru atau ungunya ini ke kiri Lalu dicabut Nah seperti ini Sambil ditarik ke belakang Sip Selesai untuk pengecasannya Ini langsung ketutup Otomatis dan waterproof atau anti air Jadi tidak perlu khawatir ya teman-teman Setelah itu Bulung dan rapihkan Chargernya disimpan ke tempat yang aman ya teman-teman Simpan rapih Dan pengisian selesai Motor siap dipakai Keliling kota Jabodetabek Haha mantap Terima kasih Sampai berjumpa lagi Sub indo by broth3rmax